Rasmus Hojun telah menandatangani kontrak pertamanya sebagai pemain Manchester United, dan akan diumumkan oleh klub pada hari Sabtu, menurut Fabrizio Romano. Striker Atalanta itu akan menjadi rekrutan ketiga Eric Ten Hag musim panas ini, setelah klub menyetujui kesepakatan senilai 64 juta pound, ditambah 8 juta pound sebagai tambahan. Hojun lulus tes medis di tempat latihan United minggu ini dan telah memfilmkan wawancara media pertamanya sebagai setan merah. Langkah selanjutnya adalah United mengonfirmasi transfer tersebut, dan klub dilaporkan berencana untuk mengungkapnya di Old Trafford pada hari Sabtu sebelum pertandingan pramusim melawan Lens. Diperkirakan kontrak Hojun akan mengikatnya ke klub selama lima tahun, dan setan merah diakini memiliki opsi untuk memperpanjangnya satu tahun lagi. Preferensi Hojun selalu pindah ke United, dengan Ten Hag menjadikannya target utama setelah Harry Kane. Hojun mencatatkan 9 gol dan 4 asis dalam 32 pertandingan seri A untuk Atalanta musim lalu. United sangat membutuhkan lebih banyak daya tembak musim panas ini, setelah sangat bergantung pada Marcus Rashford musim lalu. Sementara itu, Manchester United telah mengonfirmasi bahwa Ahmad Diallo akan melewatkan bagian pertama musim 2023-2024, karena cedera lutut yang dideritanya selama pramusim. Pemain pantai gading itu mencetak 14 gol dan memberikan 4 asis dari 42 penampilan saat dipinjamkan ke Sunderland. Pemain berusia 21 tahun itu terlibat untuk United selama bagian awal pramusim, tetapi sayangnya mengalami cedera lutut dalam kemenangan 2-0 atas Arsenal. Erik Ten Hag telah menambahkan keeper baru ke Departemen Penjaga Gawang Manchester United. Andre Onana telah masuk dan menggantikan keeper David De Gea yang sudah lama bertugas, dan telah membuat kesan positif dalam pertandingan melawan Real Madrid dan Borussia Dortmund. Tapi belum ada keputusan yang diambil tentang siapa yang akan menjadi penjaga cadangan, dengan manajer masih mempertimbangkan pilihannya. Dean Henderson, yang cedera dan belum memainkan satu pertandingan pun di pramusim, menjadi target Nottingham Forest, namun saat ini kedua klub belum menyepakati seluruh detail kesepakatan. Tom Heaton memainkan 90 menit pertandingan melawan Arsenal, dan pemain internasional Inggris itu ingin bermain secara reguler. Setelah hanya mendapatkan tiga pertandingan dalam dua musim sejak kembali ke Manchester. Luton Town dan Everton mengincar kesepakatan untuk keeper senior. MU telah menargetkan prospek pemuda Jepang, Zion Suzuki, tetapi pemain tersebut dilaporkan menolak pendekatan itu. Dia ingin tinggal di Jepang untuk mendapatkan lebih banyak menit dan bersaing untuk mendapatkan tempat di tim Olimpiade. MU juga melirik Altai Binder dari Fenerbahce. Pemain berusia 25 tahun itu memainkan 40 pertandingan di semua kompetisi musim lalu, dan mencatatkan 14 clean sheet. Dia dihargai 11 juta euro menurut CNN Turki, dengan agen sang pemain telah berbicara dengan United dan Setan Merah telah memulai upaya resmi. Untuk merekrut pemain internasional Turki itu. Yang membuatnya semakin menarik adalah kenyataan bahwa kontraknya saat ini dengan Fenerbahce, yang berlangsung hingga 2027, memiliki klausul rilis hanya 6 juta euro. Akan menarik untuk melihat apakah Ten Hag tetap bertahan dengan Heaton, atau memutuskan untuk membawa orang lain masuk. Setan Merah sibuk di jendela transfer saat ini, dan mereka telah menghabiskan 162 juta pound untuk mendapatkan Mason Mount, Andre Onana, dan Rasmus Hojun. Gelandang bertahan baru bisa menjadi target klub selanjutnya. Sofjan Amrabat dari Fiorentina sering dikaitkan, tetapi sport mengklaim bahwa Ten Hag memiliki rencana lain. Ahli taktik Belanda adalah pengagum Aurelian Chowameni, dan telah meminta United untuk mengejar kesepakatan untuknya. Setan Merah sedang mempertimbangkan untuk membuat penawaran sangat mirip dengan apa yang dibayarkan Madrid ke Monaco, 80 juta euro plus 20 juta euro sebagai tambahan, untuk mengontrak gelandang berbakat musim panas lalu. Anggaran belanja United dikatakan sebagian besar telah habis. Dengan pergerakan lebih lanjut kemungkinan besar bergantung pada penjualan. Pemain seperti Harry Maguire, Scott McTominay, Fred dan Donny van de Beek semuanya dikaitkan dengan transfer keluar. Dan jika mereka pergi, United dipahami siap masuk ke pasar untuk menggantikan mereka. Dengan gelandang Fiorentina, Sofjan Amrabat, diakini menjadi target utama. Pemain seperti Ahmad Diallo, Alvaro Fernandes dan Hannibal Mejbri semuanya unggul dalam status pinjaman di Championship musim lalu, tetapi idealnya mereka ingin tetap sebagai bagian dari tim utama atau dipinjamkan, kali ini ke tim Liga Premier. Hannibal dipinang Luton Town untuk dipinjam selama musim ini. Monaco juga menanyakan tentang Hannibal Mejbri. Tetapi manajemen Manchester United tidak menindak lanjutinya, lebih menyukai Hannibal bermain di IPL. Selain dua klub tadi, Feyenoord dan Renes, serta Wolverhampton dan Leicester, juga mengikuti situasi sang pemain. Belum ada keputusan akhir yang diambil tetapi lebih masuk akal bagi sang gelandang untuk pergi ke Luton daripada Wolfes, karena ia kemungkinan akan menerima lebih banyak waktu bermain di Kenilworth Road. Sementara itu Ipswich Town semakin dekat menampu mantan back Manchester United, Axel Tuanzebe. Meski Sheffield United adalah klub yang terdepan dalam perlombaan untuk merekrut Tuanzebe, manajer mereka, Kieran Makenna, menjadi faktor penentu. Makenna adalah anggota kunci staf pelatih Ula Gainer Solkes Jair selama masa jabatan pelatih asal Norwegia itu di United. Selama di Theatre of Grimes, Kieran juga bekerja dengan Tuanzebe. Manchester United bersiap untuk melakukan penanda tanganan ketiga mereka musim panas ini, tetapi masih dapat mengumpulkan dana transfer tambahan melalui beberapa penjualan pemain sebelum akhir Agustus. Untuk pertama kalinya sejak 2011, United akan memasuki musim dengan pemain nomor satu baru Andre Onana. Eric Ten Hag akan berharap Mason Mount akan membantu memberi tim dimensi lain di lini tengah, sementara kedatangan Rasmus Hojun dalam waktu dekat, diharapkan akan memberi klub solusi jangka panjang dalam serangan. Ketiganya akan tiba dengan total yang dilaporkan di wilayah 178 juta pound, jika semua bonus tercapai. Itu adalah pengeluaran yang signifikan di pasar transfer, dan beberapa pemain kemungkinan harus menuju ke arah yang berlawanan sebelum wajah baru lainnya datang. Dua posisi yang mungkin masih ingin diperkuat oleh Ten Hag adalah penjaga gawang dan lini tengah. Kedatangan Onana telah memberi bos United pemain yang dia tahu sangat cocok dengan gaya permainannya. Keeper cadangan, Dean Henderson, bisa mendongkrak dana transfer United, mengingat ia diincar oleh Nottingham Forest. Fred menjadi incaran klub lain setelah memasuki tahun terakhir kontraknya di Old Trafford. Pemain Brazil, yang diakini dihargai sekitar 20 juta pound, tampaknya masih belum pasti menuju Fulham, Lazio, Galatasarai atau Arab Saudi. Scott McTominay juga diperkirakan akan dijual musim panas ini, tetapi cedera pada bintang yang sedang naik daun Kobe Maino, tampaknya memastikan pemain internasional Skotlandia itu akan tetap di klub. Dana lebih lanjut dapat dikumpulkan dengan mengizinkan Kapten Harry Maguire pergi. Back tengah itu masih bisa berperan sebagai bagian dari Squad Ten Hag, tetapi telah menjadi sasaran tawaran dari West Ham. Tawaran The Hammers senilai 20 juta pound ditolak oleh United. Brandon Williams dianggap surplus untuk persyaratan dan telah dikaitkan dengan kepindahan ke Leeds United, di mana ia akan bersatu kembali dengan mantan bosnya di Norwich, Daniel Farke. Eric Bayi bukan bagian dari Squad United di S dan masih diperkirakan akan menyelesaikan transfer musim panas ini. Duo pemain bertahan ini bisa mendapatkan sekitar 10 juta pound. Jika United dapat menambah pengeluaran musim panas mereka dengan biaya yang layak untuk pemain pinggiran, itu akan menjadi musim panas yang sangat sukses secara keseluruhan. Terima kasih. Terima kasih.